Intro Halo teman-teman Kembali lagi ke channel youtube saya Alvin Christiano Kali ini saya akan Mereview Tentang obat angkung nih Yang mungkin sudah familiar ya Buat kalian atau sebagian dari kalian yang sudah tahu Ini adalah obat untuk Stroke Atau hilang sadaran dan koma Ya jadi Kalau saya lama-lama lagi Saya dulu poin aja Saya akan membedah nih obat nih Membedah habis Bagaimana isi di dalam obat ini Untuk membedakan yang asli dan palsu Karena di video sebelumnya saya ada buat sih Sudah upload ya Tapi videonya kurang detail dan lengkap Hari ini saya akan dijelaskan dengan sangat detail Saya akan membuka ini obat Kemasannya Membedah habis Kita buka kemasannya Seperti apa dalamnya Prosesnya, cara minumnya dan sebagainya Mungkin kalau saya lama-lama lagi Kita langsung saja Tapi sebelum itu Jangan lupa kalian Subscribe dulu Youtube saya Alvin Kristiono Kemudian Jangan lupa follow Instagram saya Alvin.Kristiono Jika ada kalian pertanyaan yang masih Belum terjawab Atau masih bingung Tentang obat ini Kalian bisa tanya langsung Pada saya Pastinya Di video ini Saya akan menjelaskan dengan detail Gak ada lho video Seperti saya Ya agak-agak pilih lah Emang Tapi memang kenyataannya Video saya yang terbaik sih Dalam review obat Hahaha Sudah aku selama-lama lagi Langsung saja Yo Check it out Oke teman-teman Jadi sekarang saya akan membuka Kotak obat ini Nah jadi Agen aslinya ini adalah Saya jelasin di depannya Isinya satu Kotak obat ini Isinya 10 pil Jadi 10 kotak Seperti tadi Di dalam itu Kemudian Ini Importernya adalah Intra Aries Karena yang masuk Untuk saat ini Yang masih original Yang masuk itu Dari importer Intra Aries Nah ini Pembuatan Beijing Medical Technology Development Ltd Henan Zizen Medicine Produksi Co.iltd Kemudian disini Ini ada hologram Nah seperti ini Nah Kemudian Ini di belakangnya Juga ada logo Seperti ini Nama obatnya Angkung Ini aturan pakai Untuk tewasa Satu kali sehari Sekali minum Satu pil Saya sarankan Minumnya malam saja Ya Kemudian Untuk anak Di atas 5 tahun Itu dosisnya Satu kali sehari Sekali minum Setengah pil Saya sarankan Minumnya juga Malam saja Supaya lebih efektif Nah Kemudian Ya ini ada yang Dan lain-lain ya Didistribusikan oleh Ini Beijing China China Diimpor oleh PT Intra Aries Jakarta Indonesia Disini juga Terdapat POM Seperti ini Yang asli Kemudian ada Expired date Oke guys Ya 30 bulan 4 2026 Guys Di sampingnya Seperti ini Oke Saya buka ya guys Ya Saya ambil Nah disini juga Untuk bedakan yang asli Dan palsu Kan ada tulisan POM TI Nomor serinya Sekian Kelihatan gak guys Ada tulisan Dan lain-lain ya Nah disini juga Ada Seperti ini Kemasannya Logonya Ada dua naga Naga terbang 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 Puset Disini juga Ada hologram Seperti ini Aduh Kelihatan kan Hologramnya Kemudian ada Kode barcode Expired 2026 Bulan 4 Disini ya guys Ya 2026 Bulan 4 Kelihatan gak Kurang autofocus nih Kameranya Maklum kamera Murah bang Gak sanggup beli Tanggal 30 Bulan 4 2026 Nah Kali ini Saya akan buka ya Sekarang saya akan buka Melalui samping Seperti ini Nih Wah Greget juga Bukanya coy Soalnya Pake sarung tangan Saya Supaya stereo Aku punya obat mahal Tuh Tuh Saya buka ya Bukanya Laut samping guys Disini Bentar Saya ambil Peralatan sedikit Untuk mencokilnya Kemudian Kemudian kita buka Lewat samping Seperti ini Kalau buka lewat atas Ini salah ya Karena disini Enggak langsung ke ini Ini dilapisin kayu kotak Seperti ini Seperti ini Ya Wah Saya buka abis Tepelin lagi Nah Begini kemasannya yang asli Ini ada dosis dan cara pakenya Disini penjelasannya Untuk membantu meredakan demam Kejang panas Tinggi Stroke Meredakan genjala Gangguan sulit tidur Dan merangsang sadaran yang hilang Yang disebabkan oleh panas tinggi Jadi Kasiatnya banyak sekali Pertama Bisa buat stroke Yang kedua Bisa untuk kehilangan Kesadaran atau koma Atau setelah jatuh Benturan di kepala Yang cukup keras dan hebat Terjadi Koma Atau kurang sadar Bisa menggunakan obat ini Selain itu Kegunaan lainnya Bisa untuk melancarkan Peredaran darah Dan sumbatan Di pembuluh darah otak Guys ya Untuk penyakit-penyakit lain Seperti Kolesterol Saya rasa ini bisa sih Ya guys Disini ada komposisinya Nah Bisa dilihat dengan teman-teman ya Tuh Komposisinya Cara pakenya sama Seperti tadi Seperti itulah Nah Bisa setelah tiga hari Demam panas tidak menurun Segera hubungi dokter Jarang sekali sih ditemui Sepertinya Oke seperti ini Kemasan dalam Nah ini ada hologram lagi Ada kayak Simbolnya Atau Apa ya Logo Tuh Tas tulisannya Saya tidak bisa bahasa Mandarin Saya bisa baca Jadi seperti ini ya Obatnya Tuh Nah Cuma di video saya Loh yang berani Review obat Dengan membuka Obat asli Seperti ini Di Kemasan plastiknya itu Ada tulisan Zizen Logonya Naga terbang Kayak tadi Tulisannya Angkung nih Huangwan Henan Zizen Medicine Produk Code Dot LCD Ya seperti inilah Tuh Ini dia Obatnya Cara membuka obatnya ini Seperti ini guys Nah Ditekan di bagian yang ada bagian tengahnya Seperti ini kan kelihatan tuh Ini lilin loh guys Jadi kegunaan lilin ini Supaya tidak masuk angin Atau tidak tembus angin Ini saya buka Jadi obatnya lebih awet Guys ya Nah Seperti ini Isi dalamnya Guys Seperti ini Isi dalamnya Guys Nah Inilah dia guys Seperti ini Saya rasa saya tidak perlu lagi membuka Ini isi dalamnya ya Tapi saya bisa menekan-nekan Supaya kalian tahu bahwa obat ini Tidak keras Tapi lunak Lunak seperti dodol Tahu dodol gak jajan dodol Lembek dia tuh Nah Jadi Seperti ini Nah Untuk Proses Pengolahan Sebelum diminum Atau sebelum dikonsumsi Teman-teman Akan melarutkan obat ini Kedalam Setengah Gelas Kecil Contoh Ini isinya kan Kurang lebih 200 mili Atau 220 mili Ini Kemasan botol ini Bukan Kalau Satu botol ini Secara full Ini isinya Kurang lebih 220 mili Nah Dibagi dua aja Akhirnya Atau dibagi Tiga Kalau mau aman Jadi ini kan Masih banyak nih Segini Ini jangan segini Segini aja Sekitar Mungkin 80 mili Sampai 100 mili Aja ya Ya sayangnya Kemudian ini Ditaruh Di air hangat Ini airnya Air hangat ya Air panas Yang hangat Jangan yang panas Sekali Kurang bagus Kemudian Dilarutkan Diaduk Malam Sebelum tidur Ya Bisa diminum Seperti itu Mungkin Saya rasa Video saya Sudah sangat detail Dan jelas Untuk obatnya Bisa dilihat Seperti ini Oke Saya Jadi Jika kalian Masih ada pertanyaan Jangan ragu Buat tanya Saya Untuk dewasa Minumnya Satu kali sehari Sekali minum Satu biji Satu biji Malam saja Untuk anak-anak Bisa dibagi dua Usia dibawa 12 tahun Ke bawah Seperti itu guys ya Oke Senang membantu Kalian semua Teman-teman Yang Bingung tentang Obat-obat herbal Cina Saya siap Membantu Kalian Oke Mungkin Sampai sini Saja Oke Teman-teman Tadi Saya sudah Review Abis Gimana sih Isi dalam Dari Obat ini Dan Membedakan Kalian Jangan lupa Pandangin Post channel Saya Jangan lupa Subscribe Youtube saya Alvin Kristiono Dan Instagram saya Alvin Kristiono Jika kalian Ada pertanyaan Yang mengganjal Saya siap Membantu Anda Oke guys ya Kalau Saya Tidak menjawab Komentar Anda Mungkin Saya sedang sibuk Ya Tapi yang pasti Saya usahakan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda Yang membutuhkan Atau masih Tenggung Untuk menggunakan Obat herbal Cina Terima kasih Sebelumnya Buat kalian semua Dan jangan lupa Salam Sehat Sejahtera Buat kalian semua Guys Yo Yo My man Yo Terima kasih Terima kasih.